Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita masih di Belajar Anesia Channel Kali ini kita akan membahas tentang bimbel untuk kategori brosur, tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk tampilannya, teman-teman silahkan stay tune di channel ini, kita langsung pada pembahasannya langkah pertama yaitu silahkan dibuka dulu microsoft wordnya, seperti ini pastikan sudah dalam mode on ya nah kalau sudah, seperti ini teman-teman, jadi ini layoutnya sudah saya siapkan, jadi teman-teman nanti akan fokus ke dalam deskripsi dan juga modelnya oke, jadi tinggal ditarik aja, salah satunya ini ada dua ini yang mode landscape, teman-teman bisa dilihat untuk layoutnya sedangkan yang kedua, ini adalah modenya portrait, nah seperti itu jadi caranya sama untuk desain atau layout yang berbeda nah kita coba dengan yang desain landscape dulu tinggal di drag aja, nah disitu disini ada notif, checklist dan show nya dan kita tekan ok, nah ini teman-teman langsung masuk pada layout yang sudah kita sediakan nah langkah pertama, kita siapkan dulu untuk membuatan deskripsi disini kita bisa masuk pada menu insert lalu ada text box, lalu ada di drag, seperti itu dan ditulis aja untuk nama brandnya misalkan disini, nama brandnya adalah hapsa aja ya, kita perbesar aja di control A, teman-teman bisa lihat apa yang saya ketik di sebelah kiri kita perbesar dulu, nah seperti ini hapsa aja, oke jangan kasih spasi lalu kita, maaf kita kasih spasi aja dengan huruf kapital ini kita kasih fontnya namanya predoka 1, teman-teman nah untuk supaya terlihat di belakangnya kita bisa pilih format save fill dan no fill maaf, maksud saya save fill dan no fill yang ini, nah seperti itu kita pilih warnanya orange di bagian format nah disini ada warna orange ya atau warna kuning juga boleh ya lalu kita kasih outline teman-teman untuk memberi outline itu kita bisa masuk di bagian shift effect ya tapi disini belum terlihat kita pilih saja salah satu dan dipilih shadow option ya nah nanti di bagian sebelah kanan nanti akan ada lihat di bagian text option nah disini kan di bagian shadow ada ya nah coba teman-teman di cek apakah ada format di bagian untuk text outline ini ada di bagian kiri kita pilih aja text outline lalu dipilih disini warnanya adalah warna putih teman-teman nah seperti itu ini tinggal kita tambahkan aja ya seperti itu namun perlu diingat bahwa ketika outline-nya itu tebal maka tulisannya akan semakin mengecil ya untuk outline karena mengarahnya ke dalam intern nah untuk kepertebalannya kita bisa dibantu dengan shadow nah ini presetnya bisa dipilih oleh teman-teman ya diganti dengan warna putih yang tadi nah seperti itu hanya di bagian transparansi kita di nolakan aja di bagian blur disini kita di nolakan juga dan angle-nya teman-teman masih bisa dipilih ya nah seperti itu jadi seolah-olah ini lebih tebal lah seperti itu oke itu ya untuk membuatnya dan untuk distance silahkan diatur aja oke seperti itu dan kita bisa close untuk tabnya nah sekarang teman-teman di bagiannya ini ya kita tulis aja di enter lalu di atasnya ditulis bimbingan belajar nah bimbingan belajar belajar oke nah untuk teksnya kita ganti disini oke jadi tinggal ditarik aja salah satunya ini ada dua ya ini yang mode landscape teman-teman bisa dilihat untuk layoutnya sedangkan yang kedua ini adalah modenya portrait nah seperti itu jadi caranya sama untuk desain atau layout yang berbeda nah kita coba dengan yang desain landscape dulu tinggal di drag aja nah disini ada notif checklist dan show-nya dan kita tekan oke nah ini teman-teman langsung masuk pada layout yang sudah kita sediakan nah langkah pertama kita siapkan dulu untuk pembuatan deskripsi disini kita bisa masuk pada menu insert lalu ada text box lalu ada di drag seperti itu dan ditulis aja untuk nama brandnya misalkan disini nama brandnya adalah hapsa aja ya kita perbesar aja di control A teman-teman bisa lihat apa yang saya ketik di sebelah kiri kita perbesar dulu nah seperti ini hapsa aja oke jangan kasih spasi lalu kita maaf kita kasih spasi aja dengan huruf kapital ini kita kasih fontnya namanya predokawan teman-teman nah untuk supaya terlihat di belakangnya kita bisa pilih format save fill dan no fill maaf maksud saya save fill dan no fill yang ini nah seperti itu kita pilih warnanya orange di bagian format nah disini ada warna orange atau warna kuning juga boleh lalu kita kasih outline teman-teman untuk memberi outline itu kita bisa masuk di bagian shift effect tapi disini belum terlihat kita pilih saja salah satu dan dipilih shadow option nah nanti di bagian sebelah kanan akan ada lihat di bagian text option nah disini kan di bagian shadow ada ya nah coba teman-teman di cek apakah ada format di bagian untuk text outline ini ada di bagian kiri kita pilih aja text outline lalu dipilih disini warnanya adalah warna putih teman-teman nah seperti itu ini tinggal kita tambahkan aja ya seperti itu namun perlu diingat bahwa ketika outline-nya itu tebal maka tulisannya akan semakin mengecil ya untuk outline karena mengarahnya ke dalam intern nah untuk bertebalnya kita bisa dibantu dengan shadow nah ini presetnya bisa dipilih oleh teman-teman ya diganti dengan warna putih yang tadi nah seperti itu hanya di bagian transparansi kita di nolakan aja di bagian blur disini kita di nolakan juga dan angle-nya teman-teman masih bisa dipilih ya nah seperti itu jadi seolah-olah ini lebih tebal seperti itu oke itu ya untuk membuatnya dan untuk di stand silahkan diatur aja oke seperti itu dan kita bisa close untuk tagnya nah sekarang teman-teman di bagiannya ini ya kita tulis aja di enter lalu di atasnya ditulis bimbingan belajar nah bimbingan belajar oke nah untuk textnya kita ganti disini fontnya saya menggunakan akme teman-teman ya nah disini fontnya belum terinstall kita coba install dulu nah untuk fontnya adalah akme teman-teman nah akme aja terus untuk warnanya kita kasih disini kita formatnya dibuang aja dulu ya nah kita kembali tulis akme kita perbesar seperti itu nah kalau sudah diperbesar teman-teman tinggal kita masukkan rata tengah disini ya ada rata tengah seperti itu oke di bagian bawahnya disini kita masukkan alamat bisa copy aja di bagian yang atas enter dulu alamatnya misalkan jalan Cikembang Tasik Malaya oke seperti itu nah ini spasinya terlalu besar kita bisa atur disini bisa di remove aja hanya teman-teman kalau mau ingin lebih dekat lagi caranya seperti ini ini kita perkecil dulu ambil misalkan 12 supaya lebih kecil kita bisa masuk ke dalam line spacing teman-teman ya jadi ini dipilih aja nanti pilih ada esakli nah disini dipilih misalkan 25 teman-teman kita masukkan oke nah kalau 25 berarti yang atasnya itu terpotong ya kita coba bagian yang bawahnya aja yang ini nah yang Cikembangnya pilih line spacing pilih esakli dan tadi adalah karena ini kecil ya 15 kita coba oke seperti itu ini kita perkecil lagi line spacing jangan 25 berarti kita 30 oke nah seperti itu oh maaf ini kita betulkan bukan 3 tapi 30 oke nah seperti itu sedikit lagi sepertinya 35 oke nah begitu teman-teman itu cara mengatur spasinya nah lanjut di bagian atas disini kanan atas kita drag aja lalu kita masukkan namanya lorem ipsum ini hanya contoh aja ya nanti tagline nya bisa diganti oleh teman-teman ya dealership amet misalkan ini hanya contoh aja kita kasih rata tengah lalu dikasih warnanya putih aja dan dibuang untuk enter yang tidak dipakai text nya silahkan dirapihkan lalu kita kasih tanda petik teman-teman nah tanda petiknya kalau ingin lebih besar di blok aja dan silahkan diatur nah seperti itu oke yang ini spasinya 1 di bawah juga bisa nah ini tinggal di perbesar aja oke jadi begitu ya cara mengaturnya teman-teman kita kasih spasinya 1 nah kalau misalkan seperti ini jadi tidak masuk ya kita bisa menggunakan text box yang lain caranya jadi yang ini tidak apa-apa kita duplikat aja nah tekan control lalu di drag lalu tekan tanda petik dan simpan di bagian atas yang ingin disiapkan oke dan spasinya kasih 1 aja nah seperti itu ya kalau mau dibuatkan tanda petik yang bebas di dalam penempatannya oke tekan control simpan lagi di atas nah seperti itu lanjut di bagian bawah disini ada bagian pendaptaran ya di bagian kanan disini pendaptarannya udah sekali sama seperti yang tadi ini nya dibuang oke kita ganti menjadi pendaptaran kasih ke bawah ganti menjadi bimbingan belajar oke sepertinya ini harus sama bimbingan belajar nah ponnya supaya sama kita blok aja format painter nah seperti itu silahkan yang ini disamakan agar 1 baris dengan kontrol kurung kurawal kiri maksud saya sama ya antar panjang barisnya nah seperti itu oke lanjut di bagian bawah ada deskripsi juga teman-teman disini ya cara membuat deskripsi sama saja seperti yang tadi saya akan gunakan nah caranya teman-teman jadi saya gunakan lorem ipsum generator aja nah ini adalah sampel text ya mana tahu teman-teman butuhkan bisa mengunjungi lorem ipsum generator di google nah ini tinggal di copy aja tinggal dimasukkan ini kita kasih text biasa teman-teman oke karena ter copy ya ini tinggal di ctrl-e saja kita simpan di tengah dan untuk textnya ya ini kita persempit teman-teman kasih enter satu kali oke harusnya enternya disini biar tidak terlalu lebar kasih ratakan ratat tengah lalu disesuaikan dulu kita kasih dua baris aja ya kasih titik dikasih warna putih lalu kita buat tombol teman-teman nah disini tombolnya bisa menggunakan rectangle round ya disini round rectangle kita tinggal di gambar aja kita pilih disini kalau mau gradient pilih aja dulu oranye nah lalu ada shape maaf maksudnya ada shape fill lalu pilih gradientnya nah hilangkan untuk outlinenya dan tinggal kita atur dulu supaya menjadi round ya kita pilih dan add text teman-teman disini gabung sekarang atau daftar sekarang juga boleh ya gabung sekarang ctrl A dikasih textnya ada uppercase kasih ball dengan warna putih lalu perbesar nah seperti itu itu cara membuat text dan untuk hal-hal yang lain teman-teman ini masih bisa ya membuat untuk icon jadi kita pilih aja disini satu buah round ya digambar lalu kita kasih warna putih fillnya outlinenya kita kasih 0 dan kita masukkan icon teman-teman icon itu di microsoft word bisa menggunakan simbol jadi kita klik kanan attack dulu nah ini udah ada lalu pilih insert lalu ada simbol nah simbolnya disini silahkan pilih aja more symbol sesuai dengan icon atau informasi yang akan disampaikan nah disini misalkan ada simbol-simbol yang checklist misalkan boleh atau icon-icon yang disini banyak sekali teman-teman dipilih juga acrylic coba atau modifier juga boleh silahkan disesuaikan saja saya akan contohkan salah satunya menggunakan checklist misalkan ya oke tinggal kita insert aja lalu kita perbesar disini ya di control A dengan control kurung-kurung kanan dan dikasih ball teman-teman control B ditutup lalu kasih warna biru nah seperti itu ya jadi cara membuatnya mudah seperti teman-teman membuat di microsoft aja seperti itu nah itu jadi kalau membuat deskripsi saya sudah contohkan dan selanjutnya tinggal kita buat lagi untuk model jadi teman-teman disini untuk modelnya ya itu ada dua jenisnya jadi jenisnya gambarnya ada PNG juga ada JPG ya untuk PNG saya contohkan dulu nah ini adalah contohnya ini adalah contoh PNG teman-teman jadi PNG ini gambarnya adalah gambar yang bisa di bagian belakangnya dibuat transparan seperti ini ya jadi cara memasukkan modelnya insert aja pilih shape lalu disini kita pilih lagi ada rectangle silahkan digambar untuk modelnya nah disini untuk modelnya kita gunakan feelnya kita buat transparan dulu sedangkan katanya kita buat hitam dulu nanti gampang untuk menghilangkannya untuk feel kita ganti kembali di bagian picture nah yang ini ya teman-teman kita walk off line aja silahkan cari dimana filenya dan saya ambil yang PNG nah yang ini nah seperti itu hanya coba lihat teman-teman disini gambarnya agak sedikit distorsi ya nah disini ada terlihat gambarnya itu agak menjorok ke bagian sebelah kanan ya jadi ini harusnya ada di atas cara mengeditnya teman-teman jadi kita bisa masuk ke bagian format lalu ada barangnya edit shape edit point nah yang ini ya jadi caranya tinggal disini aja ya di bagian edit point oke tinggal klik kanan lalu add point nah seperti itu nah ini jadi terpotong teman-teman klik kanan lalu add point kembali nah seperti itu tinggal ini diatur silahkan disesuaikan hingga sampai si objeknya itu terlihat nah ini kan terpotong ya tambahkan lagi edit point lagi simpan disini nah seperti itu di seolah-olah ini ada di belakang dari objek yang sudah teman-teman gunakan seperti itu ya itu demikian yang bagian bawah juga ini tinggal ditarik aja teman-teman ke bawah dulu ya si objeknya oh maaf sebentar kita coba oke klik dulu di luar ini kita perbesar dulu nah biar si objeknya memang itu masuk ke dalam yang ini ya oke kita ulangi format edit point simpan disini oke ini kebanyakan kelebaran nah ini yang belakang sama kita zoom dulu oke nah klik kanan aja lalu ada edit point klik kanan lalu ada add point nah seperti itu klik kanan lagi ada add point lagi nah silahkan teman-teman ini akan saya percepat ya jadi lalu banyak nah kurang lebih seperti ini nanti teman-teman bisa dirapihkan lagi tinggal masuk di format lalu ada save outline kita pilih outline nah jadi terlihatnya itu seperti ada di belakang seperti itu ya itu untuk frame di bagian bawah untuk bagian yang lingkaran ini teman-teman jadi caranya hampir sama kita buat aja insert lalu ada outline ya disini oval maksud saya nah kita buat lingkarannya itu mengisi dari seluruh warna orange teman-teman sisakan aja sedikit ya untuk warna outline-nya aja biar kita tidak buat lagi warna outline yang sesuai sebentar ini terklik harusnya di klik dulu di luar oke kita coba perkecil nah seperti ini ya lalu kita save fill aja pilih picture yang tadi simpannya dimana kita pilih aja salah satu lalu outline-nya kita hilangkan dan bagian format disini pilih crop teman-teman disesuaikan angle-nya agar gambarnya tidak distorsi nah seperti itu klik kanan maaf tidak usah di klik kanan ya perasaan ini kita menggunakan korel ya kita pilih lagi jadi duplikat aja tekan ctrl lalu drag ke bawah lah tinggal disimpan lagi nah seperti itu perbesar dulu sedikit oke gunakan arah di keyboard anda biar mudah pilih format save fill kembali pilih picture walk of line dan dipilih lagi foto yang lain nah seperti ini pilih format kembali pilih crop dan disesuaikan oke seperti itu lalu yang ini sama tekan drag lalu di tekan ctrl sambil di drag di perkecil dan di bagian yang ini kita pilih di format ada save fill pilih picture walk of line dan pilih satu lagi lakukan yang sama yaitu dengan pilih format lalu ada crop lalu kita perbesar tentukan angle yang paling pas menurut anda ya seperti itu nah itu ya jadi untuk shader sudah untuk deskripsi sudah sekarang tinggal kita membuat teks melingkar teman-teman di bagian bawah disini ya jadi teks melingkar caranya kita buat dulu disini ya copy aja kita buat teks melingkar ada di bagian insert lalu ada word art teman-teman nah ini ada contoh-contohnya kalau untuk plin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati